Hai Jumat Iya Hai hari Jumat itu terus kita mikir sehari tiba-tiba temennya WA lagi tuh temen Hai Papa udah nonton Papa toh anjika gak tanya ya coba tanyain temen anak lu deh Bang tuh kayaknya suka nonton pion deh dia bahaya itu dia anak ini bro anak salah seorang artis ternama lah jadi kayaknya bapak ibunya jarang di ini kemul mulu nonton anak gue sering diajakin nonton gitu cuman kan kalau malem kan ada jadwal ngaji jadwal pengen itu ngomong Pak nonton Anci Kayu Pak gue ngerti itu Ancik apa gitu kan ya begitu gua lihat trailernya ternyata lanjutannya Dilan baru tahu gua dan ternyata itu terakhir ya Trilogi terakhir katanya Jika tuh jatuhnya tetralogi lagi dong tetralogi Dilan satu Dilan dua milia suara Dilan kan iya milia suara Dilan baru Ancikka kan Ancikka iya lopal banget gue selesai penggemar pd baik tapi versi tulisannya tapi udah nonton belum kalau ya udah nonton Ancikka gue belum nonton Akhirnya gue bilang nih lanjutannya Dilan Dilan apaan Pak ya udah kamu nonton dulu Netflix dan udah ada Netflix lagi ada Dilan kan ada emang ada jadi aja anak gua tuh sebelum nonton itu nonton dulu tuh Dilan satu Dilan 90 90 90 90 91 milia baru kita terus nonton Ancikka dan nggak tahu kenapa gua terkesan loma ini film Ancikka ini kenapa tuh bang poin-poin nama paling berkesan karena kita pengikuti Dilan ya Iya menurut gua Dilan yang versi si Ancikka ini jelas lebih dewasa ya ya karena udah kuliah ya dan karakter Ancikka ini gua pikir unik kalau milia itu kan gadi cewek cantik menyek-menyek gimana sih cewek cantik rumahan lah ya ya cewek cantik yang gitulah kalau Ancikka ini kan agak tomboy Iya terus mandiri strong mandiri gitu jadi ya bercanda Dilan kayak sama Ancikka itu kemarin gue ngeliatnya apalagi dia akan ternyata aktivis juga tuh si Dilan ada part demonya ada part demonya segala macam gua kayak wih asik nih gitu dan sampai sekarang sih gua akhirnya baru gua ngulik Ancikka itu setelah gua nonton iya baru nonton trailernya baru nonton ini itunya dan ternyata kayaknya eh ya Iqbar Ramadan bagus ya sebagai Dilan tapi yang kemarin siapa namanya Hai Arbani Yazid Arbani Yazid berut gua sukses banget memerankan Dilan yang lebih dewasa iya dia berhasil lepas dari dari sosok Dilan yang infeksi Iqbar Ramadan ya Iya sesuatu sisi dua sisi gerakannya kita kayak ngeliat Iqbar Ramadan gitu lebih ngerti lainnya mungkin iya dilannya waktifasi Iqbar Ramadan masih ada juga gitu tapi sukses dengan versi yang lebih dewasanya Ancikka juga gue pikir Hai si siapa itu Z iya ini member-member Idol grup gitu masa deh jika tidak jika ya jika t4th nah itu dia juga kita jadi kalau gue pribadi ya ngobrol manak gue nih mau mau puberin dengan iya kamu lebih suka milih apa apa sih lebih suka Ancikka gue kalau papa suka mana kalau gue gue bilang sebab apa sih lebih suka Ancikka gue kalau anak gue sok tomboy tau pah ketenya hahaha so tomboy karena buat yang lebih muda mungkin milih yang lebih manis lebih lebih menarik ya tapi kalau buat laki-laki dewasa omong mungkin enggak mau yang menye-menye yang ribet-ribet gitu kayaknya enggak mau deh om iya juga ya iya tapi kan salah satu fun factnya katanya emang santai salah satu fun factnya katanya istri pidi baik itu katanya lebih 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 dulu mengenal sosok Arbani katanya jadi emang melihat oh ini dilan dilannya ini aja gitu maksudnya Oh sebelum 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 itu sebelum sebelum film dilan atau enggak cuman kan yang waktu itu cast untuk dilan kan banyak kan enggak cuman si bal aja kan ada kayak si siapa namanya si Jeffrey Nicole dan lain sebagainya itu gue nggak ngerti deh cuman katanya salah satunya dia memang Arbani juga dan emang istrinya pidi baik banyak kan sebenarnya apa namanya teori-teori para fans gitu tentang siapa dilan siapa milianya siapa ancikannya itu banyak lagi tuh ada yang bilang pidi baiknya sendirilah ada yang bilang segala macem cuman salah satu yang kalau pidi baik kan pidi baik kan yang langsung yang langsung nge-cash panesai kan yang bilang Oh ini ini aja nih yang jadi apa namanya nilainya nilainya jadi lia tapi istrinya pidi baik yang langsung em dalam tanda kutip begini Rido nih kalau gua si Arbani Yazid jadi dilannya gitu misalkan berarti kan ada itu yang ngebuat para fans tuh ngebuat teori kalau misalkan emang ini cerita-ceritanya pidi baik gitu Oh iya teman salah satu keunggungan Iqbal kan karena Iqbal itu kan tumbuh bareng fansnya kan yang ngebuat kalau nggak salah dilan pertama itu 6 juta ke atas deh penontonnya kan penontonnya 6 juta ke atas artinya salah satu film yang menarik perhatian pencinta film banyak banget dan itu mayoritas dari generasinya dia menariknya kan yang itu yang salah satu keunggulan plusnya Iqbal Ramadan adalah dia itu tumbuh bersama fansnya sampai hari ini jadi fansnya itu fansnya dia itu makin dewasa begitu pun juga dia jadi bahkan kalau kata gue sampai nanti dia tuh dewasa betul-betul jadi aktor dewasa gitu misalkan sampai umur 20an 30an pada set yang sama fans fansnya dia yang ikutin dia dari Cowboy Junior itu sampai ke CJR nya dia sampai akhirnya dia jadi pemain film hari ini kita akan ikut bareng sama dia jadi dewasa itu jadi semacam market yang ikut dia terus gitu loh jadi itu yang salah satu yang salah satu kenapa dan kayaknya kelihatannya Dilan itu jadi film-film transisinya dia dari seorang artis cilik atau artis-artis apa namanya dikenal sebagai artis cilik ke jadi pemain film remaja kita tuh agak dewasa mi dewasa gitu dan itu sukses gila banget 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 ya ya yang gua suka dari tetralogi Dilan itu dia gol-gol gol-gol tuh suka film yang ngangkat-ngangkat ke susastraan gitu ada sastranya ada puisinya atau backgroundnya memang puisi eh gua suka film William Shakespeare jadi romantisme itu dibangun lalu kata-kata nggak melulu tentang apa adegan-adegan mesra pelukan apa gitu enggak ya tapi dengan kata-kata dengan puisi gua suka yang gitu tuh kalau gue ya yang pedi baik emang salah satu penulis yang luar biasa sih memang lu udah nonton itu belum hujan bulan Juni Oh yang yang adipati dokter itu kan sih ya iya eh gua suka tuh film-film gitu yang ada puisinya ada susah serat dan ini gara-gara ini nih gara-gara Ancika ini ini anak gue jadi ikut nombok puisi tau gak lu hahaha bener ada efeknya langsung ya ada efeknya langsung ya jadi gurunya kemarin nanya siapa mau ikut nombok puisi anak langsung angkat terus gue udah gue kamu kenapa tiba-tiba gue pengen ikut nombok puisi gini dia ngomong tapi gue gue yakin ada mungkin pengaruhnya ya tahu bapaknya suka puisi terus dia nonton film Ancika nonton Dilan menurut gue lebih keren kita dewasa-masa puber ya Iya kita menyatakan perasaan itu dengan tulisan dengan ini kalau sekarang kan terlalu frontal menurut gue anak-anak sekarang jaman dulu kan inget bro jaman-jaman masih pakai surat-surat kita selipin di meja selipin di mejanya dia gitu-gitu kan jadi kalau sekarang kan lebih ke act of service kan lebih ke apa namanya ngasih atau nggak langsung giving gift misalkan jadi ngasih hadiah dekatin ngasih coklat terus habis itu langsung lebih lebih cepat lebih cepat anak zaman sekarang sih untuk jatuh cinta cinta kalau kata gue cepat jatuh cinta cepat juga hilang ya kali kalau kita dulu lama kan tapi ini yang jadi poin Bang artinya untuk anak-anak yang beranjak dewasa kayak anak lu barusan yang tadi lu bilang nonton film Sisaan Raka dia jadi inget sholat nonton film Ancika dia jadi ikut lembah puisi artinya seberpengaruh itu film terhadap audiensnya betul jadi agak bagus sih kalau kata gue anak lu tuh bisa sebelum dia menonton film dia nanya dulu sama orang tuanya nggak langsung tiba-tiba nonton Bang temen-temannya apalagi kan kalau sekarang kan batasan umur itu kayaknya nggak begitu itu kan betul kecuali dia pakai seragam masuk ke bioskop mungkin tapi kalau misalkan dia pakai baju biasa pakai baju umum kan nggak mungkin dong satpam yang nanyain umur segala macem kan dan banyak film-film yang filternya filternya itu walaupun emang lewat KPU lolos tapi mungkin dari segi apa gitu tidak cocok untuk donton anak-anak ya kan bagus sih dan yang kayak Sisaan Raka kan sebelum video apa film muncul itu kan ada tulisan dari lebaga sensor film apa ya tontonlah film sesuai usia gitu ya betul itu kalau nggak salah Sisaan Raka 17-14 plus gue langsung ngerasa bersalah gitu karena anakku Wah gue tontonin yang nggak usianya nih tapi ternyata oke maksudnya misalnya kadang-kadang kalau jaman anak jaman sekarang tuh sebenarnya nonton film sama orang tua tuh rada tengsin sih sebenarnya kayak misalkan contoh nonton ADC bareng sama orangtua mungkin orangtua apa tuh cuman sekedar inget masa lalu kan nonton ADC pertama kan cuman pas lagi nonton film ADC kedua kan ada adegan yang ciumannya segala macem tengsin aja inget film seperti itu ada orangtua disamping dan itu nggak bagus sih kalau kata-kata jadi kalau jadi ada apresiasi lah buat anak lu Bang maksudnya dia masih bisa izin dulu maksudnya masih bisa kalau nonton masih bareng sama orangtua segala macem karena dia masih di bawah umur bagus sih dan gua apresiasi kita apresiasi juga nih pencipta apa produser maupun seradara dan seluruh yang terlibat di film Sisaan Raka dan Ancika itu di Ancika gue terakhir hampir tuh tapi gue tutupin memuat anak gua kan dia si Dilan nya kan mau nyium si Ancika kan iya terus si Ancika kan bilang jangan jadi bajingan gitu kata Dilan kan maksa aku akan jadi pacar profesional besok tapi untuk hari ini aku ingin jadi bajingan ya udah kalau gitu aku pulang sendiri tapi gue salutnya ternyata tanpa adegan-adegan gitu tuh bisa tuh berkualitas ya nggak perlu ada bumbu-bumbu film horror mohon maaf nih kan kita sempet dulu demam horror itu selalu ada adegan-adegan nggak baik ya iya pokoknya adegan buka aurat apa bahkan sampai artis-artis Jepang dateng lah ya ternyata film Sisaan Raka tuh nggak ada adegan buka auratnya nggak ada ininya bagus tuh Ancika nggak ada adegan begitu-begitunya bagus tuh karena yang tadi abang seperti yang aku bilang tadi ada tren yang mulai muncul kalau misalkan adegan horror itu tanpa adegan dewasanya tidak laku gitu misalkan jadi pada akhirnya semua production house apa segala macem mereka mengikuti itu mungkin iya cuman emang harus-harus lebih apa namanya diteliti lagi kalau misalkan seram itu tidak harus seperti itu seram horror itu nggak harus nggak harus melulut tentang apa namanya kayak yang tadi abang bilang ada semacam hantu yang telanjangnya lah atau apa segala macem nggak perlu gitu maksudnya sebenarnya banyak sih bang yang bagus-bagus kayak misalkan yang film-film Prilly itu loh yang itu juga nggak ada kan? yang mana? gue nggak tahu nggak itu ya? kalau horor yang gue apresiasi ya pengapdi setan itu bukan ada Prilly ya? nggak ada ya? nggak ada oh bukan ya? yang boneka-boneka itu loh bukan oh bukan ya? oh iya pengapdi setan yang emaknya ini emaknya sakit tuh itu kan juga nggak ada aneh-aneh gitu dan jadi kita sebagai penikmat film horor bener-bener nikmatin horornya gitu dateng untuk takut dateng untuk adrenalin iya bukan untuk nafsu dateng untuk teriak dateng teriak bukan buat desa iya dan ternyata bagus gitu kan Ancika kemarin gue terkesan banget tuh bos apa Ancika itu kayak gue ngembalikan romantisme jaman kampus jaman ini balik lagi gitu oh gue dulu gue sama bini gue tuh ketemunya ya dalam aktivisme gerakan itu waktu lagi demo lagi apa jadi begitu Ancika sama ini demo kan gue kayak jaman kita dulu nih gitu tapi sayangnya kemarin bini gue nggak ikut iya harus nonton harus ada rewatch berarti bang iya cuman dia nggak ngikutin Dilan nih kalau mau nonton dia nonton dulu dari satu tapi sebenernya langsung langsung nonton Ancika juga nggak ada masalah dong iya tapi nggak ini lah bro nggak dapet maksudnya emang feel maksudnya feel Dilan jadi jadi menganggap bahwa trilogi Dilan yang kebelakang Dilan satu Dilan dua sama miliannya sebatas prequelnya aja gitu loh bang iya iya bisa juga bisa sih kan kalau nonton terputus bisa sih Ancika itu iya karena emang seberbeda itulah vibesnya tuh berbeda sih kalo kata gue hmm soalnya banyak yang kecewa juga kan karena misalkan ada yang ketemunya gitu kan di akhir kan di ending itu kan ketemu milia ya ketemu milia ketemu milia sama ketemu si itu kan iya 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 nah itu kan pemerannya beda semua tuh kan iya si suaminya beda si lianya beda terus orang-orang tuh pada emm menyorotinnya kenapa Dilan yang di pelan Arbani itu pas lagi manggil lia itu gak manggil lia tapi manggilnya milia hmm kalau itu kan salah satu part yang itu kan karena biasanya kan kalo Dilan bahkan pas lagi ketemu pas lagi dilannya magang pas lagi ketemu pertama kalinya lagi tuh dia manggil milia tuh langsung manggil lia kayak biasanya hmm nah cuman di part itu Arbani itu manggilnya tuh milia ini milia ini istriku itu gitu misalkan jadi fans tuh ngerasa kehilangan kehilangan Phil Dilan nya gitu karena panggilan itu nah yang untuk milia kalo gua liat ya bagus sih kemudian sosoknya diganti ya dari Vanessa jadi siapa gak tau ya itu untuk sebetulnya kalo gua liat akhirnya orang emang difokuskan ke Ancika jangan ke milia nya gitu iya sih iya sih dan yang lebih gokil apa ini mohon maaf ya ini ini anak gua komentar apa begitu eh pak ketemu milia gitu kan terus kan dia dari rambut gitu terus dia nengok gitu kan iya terus kan milianya beda itu kata anak dan posisi hari itu kan si Dilan udah kawin sama si Ancika kan iya si anak gua bilang apa alhamdulillah untung aja gak jadi apa milia kok jadi gitu pak milianya gitu jadi beda gak sesuai ekspektasi fans karena gua pikirnya mungkin sengaja karena kalo ditampilin milia yang asli orang kan sudah punya ikatan batin dengan milia yang sebelumnya nanti malah Ancikanya kalah kan dengan ancikanya apa milianya diganti jadi ancikanya nonjol mungkin ya iya bagus sih bener bagus 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 gitu bro kita ngobrol jangan alive jadi gitu terus